Pesan Pak Prabowo itu ada dua, jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih. Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi, ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi, itu yang pertama. Dan yang kedua harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya, karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi gak ada tuh main harga segini, harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka, sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau soal harga, pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik perbulannya seperti apa. Harganya menyusul kemudian. Jadi kira-kira itu, jalan dan proses yang sedang dikerjakan kira-kira seperti itu. Nah, saat ini tim pakar sedang melakukan pilot project. Uji coba sekaligus pilot project. Ini tuh evidence based research. Ya, jadi research yang sekaligus kita kerjakan. Dari sana kita akan dapatkan findings-findings. Ya, apa saja temuannya, apa saja yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diantisipasi. Ya termasuk nanti kesimpulan di akhirnya berapa harganya, tapi ini masih berjalan. Jadi kalau proses risetnya masih berjalan, proses uji coba yang masih berjalan, pasti belum ada kesimpulan. Termasuk kesimpulan soal harga. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Semua formula yang akan dihasilkan nanti di akhir pilot project. Ya, semua formula yang nanti akan menjadi kesimpulan di akhir pilot project harus memenuhi dua hal yang tadi lagi. Ketercukupan gizi. Ya, dan harus sebanyak mungkin orang yang bisa menerima manfaat. Nah, kami merasa justru tidak tepat kalau di saat proses ini sedang berjalan. Kita masih mencari bentuk, mencari formula, mencari segala macamnya untuk menemukan produk terbaik nanti. Ini kan program unggulan pasangan Prabowo Gibran. Jadi ini dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Tapi ketika dalam proses yang sedang berjalan ini justru muncul isu-isu yang seperti harga Rp7.500. Itu kan menurut kita itu spekulasi. Spekulasi dari mungkin ada ide, ada masukan dari berbagai orang yang kemudian mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project. Padahal sama sekali tidak ada seperti itu. Orang boleh punya ide, boleh punya masukan, silakan. Tapi tim sampai hari ini belum punya kesimpulan selain jumlah anggaran sebesar Rp71 triliun tadi. Jadi kita berharap nanti ke depannya, terutama soal berbagai program unggulan ini, itu nanti tidak lagi berkembang spekulasi. Dan kita berharap ini apa yang menjadi pegangan adalah apa yang keluar dari tim resmi. Apakah itu tim pakar atau dari tim sinkronisasi. Jadi kira-kira itu teman-teman, termasuk soal harga ya. Termasuk soal harga menurut saya itu masih jauh. Masih jauh karena prosesnya masih sedang berlangsung. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mas Budi ada tambahan? Cukup ya? Mungkin itu saya kembalikan kepada Albert. Silakan Albert. Ya, terima kasih bang. Ada yang berspekulasi di luar sana, kita juga agak bingung gitu. Tapi ingin sekedar meluruskan saja, bukan bingung melihat harga Rp7.500, tapi kita sedang dalam proses tapi kok sudah ada yang spekulasi dan kemudian diberitakan luas. Seolah-olah ini adalah statement resmi dari gugus tugas sinkronisasi. Itu saja yang ingin saya pesankan supaya tidak ada headline-headline yang berbahaya nanti bang. Anggota atau gugus tugas ini bingung gitu, jangan sampai seperti itu. Saya buka kesempatan pertanyaan untuk teman-teman. Tiga pertanyaan dulu, silakan. Pertama kita tidak yakin itu ada pernyataan Pak Erlangga seperti itu. Mungkin teman-teman bisa cek kembali. Karena tidak ada yang soal memangkas gitu, memangkas anggaran tidak. Tapi kita sekarang berpegang kepada anggaran yang tersedia. Untuk tahun 2025 sebesar 71 terlihat. Kalau dipangkas itu sudah tinggi, kemudian kita pangkas, kita potong itu dipangkas. Kalau tidak, sekarang kita berpegang kepada anggaran yang tersedia. Anggaran yang tersedia sebanyak 71 terlihat. Itu saja. Jadi saya juga tidak yakin Pak Menko Erlangga punya pernyataan seperti itu. Tentu program-program ini semua masih dalam persiapan dan perencanaan. Betul kita sedang melaksanakan pilot proyek. Bahkan pilot proyek ini sedang direplikasi sekarang di seluruh Indonesia. Supaya mendapatkan variasi datanya. Dan supaya kita tidak hanya terpaku ke satu wilayah. Karena berbagai wilayah tentu berbeda-beda. Nah, selama beberapa bulan ke depan, dua bulan, tiga bulan ke depan, pilot proyek ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau soal budgetnya berapa, letaknya di mana, dengan harga berapa kita mulai, saya tidak bisa bocorkan sekarang. Karena seminim mungkin kita harus tekan gangguan, intervensi terhadap ini riset. Kita pilot proyek, tapi sekaligus juga riset. Jadi setenang dan seaman mungkin mereka melaksanakan kegiatan ini jauh lebih baik. Supaya kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kalau soal angka-angka spekulasi tadi, jadi di dunia itu, teman-teman, di dunia itu, yang school meal-school meal ini rata-rata, berbagai lembaga dunia itu bilangnya nilainya sekitar 1 dolar. Jadi ini semacam konsensus di dunia saja. Anda bisa cek di UNICEF dan segala macam, ini semacam konsensus di dunia saja. Walaupun mungkin misalnya di berbagai negara ada di bawah itu. Tapi ini mungkin itu pandangan awal saja. Sebagai nilai rujukan awal di dunia. Jadi bukan, di India jauh lebih murah. Anda bisa search nanti di India jauh lebih murah. Tapi kita tentu harus bergantung kepada, ya itu tadi. Soal ketersediaan pangan apa, yang tersedia di berbagai wilayah kita. Kemudian nanti ketercukupan gijinya kayak apa. Nanti harga itu setelah itu. Jadi dua syarat tadi harus kita penuhi dulu. Jadi kira-kira begitu. Begini, lebih baik nanti kita tanyakan setelah Pak Prabowo dilantik ya. Jadi maksudnya begini, sekarang masih pemerintahnya Bapak Jokowi, Pak Prabowo sedang dalam proses transisi. Dan untuk menjelang proses nanti, Pak Prabowo dilantik, Akan ada persiapan-persiapan dalam banyak hal. Tidak hanya program makan bergizi gratis. Tapi ini kan program unggulan. Pasti dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Supaya program ini nanti hasilnya baik. Dan mencapai sasaran yang diinginkan. Begitu. Ya, makasih Bang Hasan. Saya buka satu penanyaan lagi. Kita ke belakang dulu ya. Untuk teman-teman yang di belakang itu. Silahkan bahwa press conference ini tujuannya adalah untuk memberikan klarifikasi khususnya terhadap makan siang bergizi gratis. Jadi terhadap pertanyaan-pertanyaan mas tersebut, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan informasi tentang apaan pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Namanya juga usah. Program ini berjalan karena ini sangat diharapkan oleh masyarakat di arus bawah. Pertama, program ini bukan program yang baru di dunia. Jadi banyak negara sudah melaksanakan program ini. Dan sampai sekarang mungkin ada 90 negara yang tergabung dalam program School Meal ini. Jadi ini program yang sudah dilaksanakan di berbagai negara dan terbukti sukses. Kita dari gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran ingin menyampaikan bahwa program ini adalah program investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang. Tapi ini betul-betul menjadi program unggulan dan sekaligus juga pertaruhan bagi Prabowo Gibran. Jadi saya ingin menyampaikan gak akan ada yang boleh dan bisa main-main dalam soal ini. Jadi kita akan pastikan bahwa program ini semaksimal mungkin akan menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena ini program untuk sumber daya manusia kita. Dan kalau negara-negara lain bisa melakukan itu, kita juga harus bisa melakukan itu. Jadi gak akan main-main soal ini. Jadi ini insya Allah kita akan, teman-teman nanti bisa pantau lah ya. Teman-teman juga perjalanannya kan teman-teman nanti bisa pantau. Dan sangat serius sekali. Soal ini tuh sangat serius sekali. Baik yang pertama, tentu riset ini belum bisa menggunakan instrumen pemerintah. Dan belum ada mata anggaranya di pemerintah untuk tahun ini kan belum ada. Mas Budi yang sinkronisasi, itu kan mata anggaranya nanti untuk tahun 2025. Jadi pertama Pak Prabowo belum dilantik. Jadi ketika melaksanakan riset, tim juga tentu tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintah. Sekarang risetnya sedang direplikasi untuk seluruh Indonesia. Jadi yang awalnya dari satu titik, kemudian berkembang jadi sekian titik. Dan sekarang di level sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Jadi itu. Nah untuk target uji cobanya, itu sekarang uji cobanya sudah SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Ya, yang kita tahu itu SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Dan kita berharap mereka bisa melaksanakan riset dengan tenang, tanpa banyak gangguan, sehingga nanti hasilnya itu betul-betul optimal dan bisa dijalankan dengan baik nanti. Kalau siapa penyelenggarannya nanti bagaimana proses penyelenggaran, sekarang semuanya masih dinamis. Jadi berbagai skenario itu sedang dicoba juga. Jadi tunggu nanti itu. Kalau soal siapa yang melaksanakan bagaimana caranya, kita harus tunggu nanti. Itu pun masih dalam proses. Ya itu pun masih dalam proses. Begini, satu unitnya layanan itu 3.000 siswa. Nah minimal satu provinsi saja Anda bisa hitung kan. Sekarang sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Yang minimal saja, hitung saja kira-kira minimalnya. Lebih dari itulah. Jadi satu unit pelayanan itu 3.000. Sekarang 3.000 peg. Ada yang lebih dari satu. Jadi kan provinsi kita juga enggak sama jumlah penduduknya kan. Keragamannya juga enggak sama. Jadi silahkan dihitung sendiri minimalnya itu. Yang jelas ada di seluruh, sedang direplikasi di seluruh provinsi. Oke. Terima kasih Bang Hasan. Mas Budi ada yang mau ditambahkan? Seluruh teman-teman media yang sudah meluangkan waktu untuk meliput agen hari ini. Silahkan Mas Budi dan Bang Hasan. Sudah bisa meninggalkan lokasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.